Halo! Kembali lagi saatnya unboxing. Nah kali ini aku unboxing album yang selesai, aku diselesai pelunasan, pre-order album Digipek On You yang Dice. Nah ini aku sekalian mau kasih straight tips kalau milih online shop untuk beli album gitu. Dan ini kebetulan sebenernya aku udah langganan dengan store ini, aku nggak akan sebut namanya. Awal-awalnya memuaskan, cuma akhir-akhir makin keakhir tuh kayak agak mengecewakan kayak lamanya, keterlaluan, terus nggak nempatin janji akan dikirimnya kapan. Dan yang aku paling nggak suka adalah dia packingnya terpisah. Kalau mau di packing pake dus harus check out dus. Kalau ada roll poster harus check out roll poster. Dan ini kebetulan aku bener-bener lupa untuk check out packingnya, jadi kayak cuma diginiin. Dan seingat aku sih Digipek ini ada roll posternya ya, nggak lupa. Kalau ada roll poster ini lipat di dalamnya. Jadi sejujurnya aku agak sebel, tapi kayak emang salahku. Tapi kayak online store lain tuh nggak perlu check out packing tambahan sih. Kayak standarnya poster di roll dan dikasih kerdus untuk online store yang besar ya. Kecuali malah minta per-roll posternya ditekuk, baru akan ditekuk. Kalau nggak diminta tuh akan ditaruh dalam pipa. Nah ini dia kebalik, malah nggak kayak gitu. Coba kita lihat semoga aman ya dalemnya. Nah, kayak gitu. Oh ya, ini kan kelihatan begitu se-sopia. Aku tidak menyalahkan e-commerce-nya. Ya guys, karena e-commerce-nya hanya platform. Anyway, ini aku beli di online store-nya yang besar, terkenal. Dan aku yakin kayak Kepaper-Kepaper yang udah sering beli. Beli album itu pasti tau atau malah sering beli. Nah, bener kan? Gelipet nih. Kelihatan posternya dilipet. Kayak, ya Allah, Allah maafi. Dilipet. Kayak ini tuh bener-bener lipat. Dan dia tuh dari aku check out plenasan sampai dikirim tuh lama banget. Astaga Tuhan. Kayak sebel gitu. Dan ini dilipet. Coba lihat. Guys, dilipet. Ya kalau emang minta dilipet, nggak apa-apa sih. Tapi ini aku nggak minta dilipet, terus dilipet. Terus, what I supposed to do, men? Ini kalau dikasih ke orang juga, kasihan kan dilipet begini. Aduh. Sebenernya aku nggak akan beli rewarder lagi di toko ini deh. Karena juga sangat-sangat kecewa. Kan, tunggu. Ini, untung ini digipet ya. Jadi nggak pecah. Kalau misalkan J.W.L.C.S. Nggak dikasih kotak tuh. Sebenernya aku terlaluan sih. Lagi. Ya dan lucunya aku pernah beli juga di store ini. Boleh pesen cover. Karena kalau cover member gitu. Ups, kelihatan nih. Tokonya dimana. Bentar ya. Aku agak pelan-pelan takut. Terlihat tokonya dimana. Terus dikira pengisaran nama baik. Padahal itu fakta yang aku bilang. Nah. Jadi tipsnya adalah. Kalau beli. Baik. Ready stock atau pre-order. Pastiin ada roll posternya. Apakah nggak? Kalau udah tau. Kalau PO sih pasti dapet ya roll poster. Kalau udah tau dapet roll poster. Pastiin packingnya digimanain. Aps, ini aku ke sobek lagi. Astaga Tuhan. Wih, kecepat kena. Pastiin. Kalau poster di packingnya gimana gitu. Ntar ini ada bonusnya. Oke. Sudah diselamatkan. Ada bonusnya. Tara. Ya ini kalau ini salah aku sih. Nakaternya kepencangan. Kena. Aigu. Ya sudah lah. Saking lamanya ya. Dia ngirim si album Onyu ini tuh. Sampai kayak. Udah agak basi gitu loh. Kayak lama banget. Aku PO yang lain juga. Makanya aku waktu itu ada PO juga. Aus album. Dia akan aus album. Pasti akan dilamain. Dia akan nunggu duluin. Kayak yang gede-gede gitu. Ya lah. Begitulah. Nah ini kan emang dilipat ya dari sonalnya. Tadam. 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 lucu banget warnanya Oke jadi itu reviewnya dan ya udah sih sama sekali tips untuk memilih online store yang terpercaya aja kalau udah punya terpercaya dan puas menurutku mending nggak usah pindah-pindah deh jadi itu aja review dari aku kali ini dan unboxing sampai jumpa lagi